What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Ini materi utama untuk kita, kelas kita hari ini Yang hari ini merupakan hari terakhir gue di Las Vegas For NBA Summer League Tadi hari ini seru banget sih, gue hoki banget Gue bisa interview dan juga vlog bareng dengan The John Tamari Itu adalah salah satu pemain favorit gue Dan juga ketangkap kamera lagi, NBA TV Jadi besok gue udah kembali ke Seattle Besok malam akan nyampe Seattle Dan coba akan langsung tidur Karena besok VBA Jacob akan mulai Tim nasional kita akan bermain jam setengah 6 sore Melawan Arab Saudi Jadi gue berusaha untuk bangun setengah 4 pagi besok Waktu Seattle, agak bisa live chat sama kalian Ngobrol-ngobrol dan juga kasih live reaction gue Jadi didoain aja guys Gue besok gak sakit dan juga besok Bisa bangun, amin Dan tadi gue udah sempet Trash Talk interview juga bersama Abraham Damar Grahita, dimana kita membahas Tentang persiapannya dia Dan juga kondisi dengkulnya dia Kemarin yang sempet cedera Yang of course ekspektasi dari fans untuk VBA Jacob Jadi make sure guys support video Interview tersebut yang nonton masih dikit banget tadi Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen juga So make sure you don't wanna miss out that interview And yeah, once again thank you so much guys For always supporting time out Tiap hari sudah selalu nonton Udah demand, udah minta untuk bikin time out Itu gue bener-bener terima kasih banget Hari ini sebenernya gue tadi jujur gak rencana bikin time out banget Jadi gue gak sempet cari comment of the day Dan juga rock and troll Mohon maaf banget Ini time out terjadi Gara-gara main basket nge-posting Gara-gara main basket nge-posting Beritanya Coach Raikos Sebenernya Gue udah sempet kayak Kasih hin-hin dikit Di grup membership gue Di Discord Tapi emang gue gak spill beritanya apa Mereka gue suruh tebak sendiri Jadi Gue pas denger berita hari ini Sebenernya gue gak terlalu shock Karena gue ada shocknya 3 hari yang lalu Gue udah dapet insights info Bahwa Coach Raikos Sudah tidak bersama tim nasi lagi Dan ini adalah reaksi gue Pas pertama kali denger berita itu Gue cuma Apakah ini beneran? Gue cuma bisa ngomong gitu Karena Of course Viva Asia ini adalah Turnamen terbesar Untuk tim nasional Indonesia kita Untuk lolos Ke Viva World Cup Ini adalah Turnamen yang kita udah siapkan Mungkin dari 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu Ini turnamen Terpenting Dan tiba-tiba lu kayak Ya beberapa hari sebelum Viva Asia Cup ini Tiba-tiba ada perubahan Yang signifikan sekali Itu Pelatih lu gak akan ngelatih gitu Jadi Very shock Sedih juga Untuk Coach Raikos Sekarang ini tim nasi akan dipegang Sama Coach Milos Of course Coach Milos naik jabatannya Ya shocking Because of course Kita abis menang gold medal Di Sea Games Lalu di Coast Rally Tryout melawan NBL Satu They're not bad They're playing really well Mereka menang beberapa game juga Dan Lawan Arab Saudi Gak ada Abraham Gak ada Marquis We almost won We only lost by 2 points Memang abis lawan itu Abis itu lawan Jordan Kita dibantai Tapi Jordan kan Nighting-nya jauh Emang kita Wajarnya lah Sewajar-wajarnya Apanya juga Marquis Belum main disitu kan Apakah ini semua terjadi Gara-gara kepanikan Setelah kalah Lonjuri Karena kita Harus menang Lawan Arab Sebenernya Di grup saya tau gue Di Vibasnya Coba belum menang sekali Coba belum menang sekali doang Untuk bisa lolos Ke bawah berikutnya Cuma of course Kalau bisa menang 2 kali Lawan Arab Saudi Amal Jordan That will be better Karena kita akan ketemunya Lawan yang lebih rendah Ranking-nya di grup B But Crazy man Overall Gue mau bilang dulu Thank you Kepada Coach Raikoto Roman For everything that he did For our national team Dia ada andil besar Banget Untuk kita Bisa sampe juara Sea Games Membuat sejarah kemarin ini Itu adalah Satu andil besar Karena ini proses Dia tuh masuk Timnas ke apa ya Tahun 2020 kali ya Tahun 2020 Apa 2019 2019 kayak ya 2019 inget gue Mungkin dia masuk ya sih Jadi Dia udah Memberikan proses Banyak banget Dan pembelajarannya Banyak banget Untuk para pemain kita Jadi gue mau bilang Thank you so much Gue sampe tulis di kolom Komennya si main basket Gue bilang bahwa Man I love Coach Raikoto For real man He deserve better Karena menurut gue Gue udah kenal Coach Raikoto Dari tahun 2011 Dimana waktu itu Dia bawa tim smart gilas Ke Seaba Di Mahaka Di Mahaka Sports Di Mahaka Arena Di Mahaka Arena Waktu itu tandingnya Dan gue jadi LO nya Filipin Waktu itu Gue dimaki dua kali Gue dimaki Diteriakin depan orang Dua kali sama Coach Raikoto Karena gue gak kasih tunjuk dia Lokrumnya dimana Tapi Coach Raikoto Kalau off the court Orangnya ramah banget Baik banget orangnya Like he was nice Gue tau memang Ada beberapa pemain Mungkin yang gak cocok juga Dengan Coach Raikoto Sempet kayak protes juga Mungkin Ataupun juga complain Lalu juga mungkin Ada beberapa Yang di manajemen Ataupun di assistant coaching Atau di coaching staff Mungkin juga ada yang gak Gitu cocok Tapi Coach Raikoto overall Menurut gue adalah He is a good coach He was a great coach Mentor yang bagus juga Gue rasa untuk pemain-pemain Muda Indonesia juga Of course Gue selalu bilang bahwa Coach Raikoto itu gak bisa melakukan semuanya Masih harus dibantu dengan pemain Kalau gue liat strateginya Coach Raikoto It's fine Menurut gue it's fine Beberapa kali Pemain kita juga Bisa kok Apa Nembak kosong juga Cuman kadang-kadang gue selalu bilang bahwa Bukanlah Coach Raikoto yang ada di lapangan Untuk nembak 3 point Atau nembak free Ataupun juga layup Menurut gue Itu tetap harus tugasnya pemain Untuk bisa eksekusi semuanya dengan baik Jadi Once again gue cuma bisa bilang Terima kasih banyak Daripada Coach Raikoto yang sudah Memberikan segalanya Untuk tim nasional kita juga Ya sedih banget sih Sedih Menurut gue sedih Gue cuma bisa berharap bahwa Drama ini Semua tidak akan mengganggu fokus Yang penting adalah fokus pemain sih Dan juga Suasana dan juga vibesnya tim ini Tapi kalau gue liat sih Pas gue lagi interview sama Abraham sih Keliatannya vibes tim ini masih oke ya Dimana ada Marquis Ada Derek yang bener kayak show up Ngasih peace sign Joado gitu Jadi gue harapkan sih Vibesnya masih oke banget Untuk tim nasional kita And of course juga Apa Pemain fokus Nggak kehilangan Apapun Nggak kehilangan apa sih Konsentrasi Untuk pertandingan besok ini Melawan Saudi Arabia Tapi untuk Coach Milos Of course kita semua juga Berharap Coach Milos bisa Membawa tim ini Ke 8 besar Itu masih tetap dukung Apapun yang terjadi Dengan tim nas Kita harus tetap dukung Tapi menurut gue Memang situasi ini Bisa jadi bumerang Atau bisa jadi pujian Yang luar biasa Kenapa bisa jadi bumerang Kalau tim nasi ini gagal Sampai bisa Lolos ke babak berikutnya Gagal lolos ke babak berikutnya Mereka besok kalah Lawan Arab Saudi Lawan Arab Saudi ini adalah Game paling penting Karena itu adalah Kemungkinan paling besar Untuk bisa menang besok ini Jadi Kalau besok mereka kalah Lawan Arab Saudi Itu akan jadi bumerang Menurut gue Untuk manajemen tim nas Karena mereka pasti Gue tau memang banyak netizen Yang bilang Hashtag Toro out Banyak banget netizen Tapi Gelirannya Coach Toro nya keluar Pada kebingungan Apa yang terjadi Kenapa Coach Toro keluar gitu Jadi Menurut gue Kalau besok tim nas Itu kalah Lawan Arab Saudi That's gonna be That's gonna be really Really bad That's all I'm gonna say It's gonna be really bad But Kalau mereka bisa lolos ke lapang besar Mereka akan keliatan seperti Orang-orang yang jenius Banget nantinya Dan kita semua pasti akan Muji mereka Luar biasa Jadi Kita Apapun yang terjadi Menurut gue Kita tetap Aja Percayakan ini semua Kepada manajemennya tim nas Kita yakin Bahwa semua Decision yang diambil oleh tim nas Adalah decision paling terbaik Untuk tim ini Dan Untuk tim ini Transisinya dari Coach Milos Apa dari Coach Raiko Ke Coach Milos Gue rasa gak ada Gak akan berat Gue waktu itu udah pernah dateng Kelatihannya tim nas Dimana Kalau gue lihat Coach Milos itu memang lebih Focal Lebih focal Dan lebih suka Ngasih tau juga Kepada pemain-pemainnya Jadi Pemain-pemain ini udah terbiasa kok Udah terbiasa dilatih sama Coach Milos Jadi untuk transisi dari pelatih ke pelatih Gue gak ada Gak ada concern sama sekali Karena gue yakin juga Sistemnya mirip-mirip Dan juga kita tau Coach Milos main yang ngelatih Head coachnya adalah Coach Milos Waktu DC Games Jadi Untuk hal itu Gue gak ada concern sama sekali Cuma gue Satu doang concernnya adalah Fokus pemain Karena ada drama-drama seperti ini Dan juga Vibesnya aja sih Tapi Tadi kalau gue liat Vibesnya semua Having fun Everybody smiling So this is good Jadi besok Luang Arab Saudi Gue harapkan kita bisa menang Bisa ambil Apalagi main kita juga sempet Game-nya tight banget ya Kita sebenernya harusnya bisa menang Game-nya kemarin sih Cuma ada miss layup aja beberapa Dan juga ada turnover yang crucial Tapi selain itu sih Gue yakin besok Kita lawan Arab Saudi Bisa ambil Kalau Juwaro Dan juga Marquis Dan Derek Tiga ini Dan Abraham Empat Sorry ya maaf Lima Semuanya lima ini bisa perform besok Dan tembakannya bisa bagus I'm very very sure that Timnas bisa menang Melawan Arab Saudi Melawan Jordan Nanti kita liat Kita review dulu nanti game pertama Nanti game kedua Lalu kita bahas Tapi once again Good luck Untuk tim National Basket Indonesia kita Di Vibas Asia Cup Hopefully They will make it to the top 8 Agar bisa masuk ke Vibas World Cup Nantinya So itu aja pendapat gue Untuk tentang situasinya Coach Raiko Toroman Gue gak bisa terlalu ngomong banyak banget Karena juga itu halnya mungkin Gue gak mau kasih Seperti gue bilang Gue gak mau kasih asumsi Ataupun juga Bukan yang faktanya Dari nanti gue Bisa jeopardize my channel Nantinya So Karena kita pindah ke Timnas Putri kita Ini berita yang lebih menyenangkan Dimana Timnas Putri kita Congratulations Mencetak sejarah baru lagi Gila man They keep making history bro Kemarin mereka mendapatkan Medali perunggu Untuk Vibas Asia 3x3 Cup Vibas Sorry 3x3 Vibas Asia Cup 3x3 Vibas Asia Cup Luar biasa banget Selamat kepada Tari Dita Kim And of course Lady juga Mereka kemarin berhasil mengalahkan Jepang Seinget gue ya 21-17 Gue gak bisa ngomong terlalu banyak Karena ini gamenya kemarin-mainnya subuh Di Las Vegas Jadi I don't really watch the game But Kalau gue liat hal-halnya Kim kemarin gila banget sih Kim Unstoppable Di game lawan Jepang Itu gak salah 14 poin nih Kemarin ini So I'm very happy though Basket Putri kita Terus bisa memberikan Dan juga mengkoleksi Mengkoleksi medali Jadi I'm very happy for them Kim Kim jago sih Kim jago banget Dan itu adalah pilihan yang sangat tepat lah Kredit untuk Koi Top Love For that For that choice man She is amazing She really gets Buckets So itu dari Tim Las Vegas Putri kita Force terakhir Kita harus membalas tentang James Wiseman Debutnya solid banget hari ini Gue gak pake catatan Gak pake laptop nih Gila juga nih gue hari ini Tapi James Wiseman 11 poin 2 rebound 2 block shot Dalam 19 menit hari ini Untuk membawa Warriors Akhirnya menang Di NBA Summer League Ini adalah kemenangan pertama kayaknya Mengenai Game-nya seru banget sih Tadi Skornya 85 Eh sorry 86 85 Gue lagi nonton Itu di live Di lapangan Di Thomas & Mike Itu seru banget sih Berasa kayak Home game-nya Berasa kayak di Chase Center Thomas & Mike Center Berasa kayak Atau sorry Thomas & Mike Center Rasa Chase Center Tadi karena Pas perkenalan pemain Ayo buset pada teriak semua Tadi fans-fans Di Dark Nation Di Thomas & Mike But Very happy sih Untuk liat si James Wiseman Kembali lagi bermain Tadi baru main langsung Alley-oop Lalu juga langsung nge-block Langsung-langsung 3 poin So he made his impact Early in this game Dan itu tadi diperlukan Maka agar kepercayaan dirinya Naik sih tadi sih Dan he looks good though Kita tadi main Di Travel for Basketball Udah liat si James Wiseman Pemanasannya 3 poin-3 poin Tadi dilakukan langsung Tapi cuma 1 kali 3 poin Dia bilang Babak kedua Nggak dioper bola Tadi pas lagi Wancar asli Waktu di wancarnya Dia bilang The ball doesn't go my way Didn't go my way Jadi dia Sedikit agak Kecewa Nggak dioper bolanya Di babak kedua Tapi sebenarnya tadi James Wiseman solid sih Menurut gue solid banget Semoga nggak cedera lagi Dia bilang Conditioning wise Is good Conditioning wise Karena dia bilang Dia udah sering latihan Conditioning Cuma dia bilang Physicality Dari game-nya itu Yang dia harus adjust lagi Karena dia Banyaknya kan cuma Individual workout Jadi hari ini Baru bener-bener Main lima lawan Orang lain Jadi Dia bilang Physicality-nya Tadi agak sedikit Mengganggu dia Tapi I think he'll be fine Gila sih Kalau James Wiseman sehat sih Warriors Makin ngeri aja Di tahun depan sih They will be Really-really good Kuminga Akhirnya juga Big game 28.7 rebounds Tadi ada 2 Big jump shots At the end Lalu juga ada Free throw And Mac McClung Mac McClung Duh Dia gue bingung deh Dia di kontrak sama siapa sih sekarang Lakers atau Warriors sih sebenernya Dia kayaknya Dia kayaknya gak ada kontrak sama siapa-siapa sih Kok gue baca kayaknya tadi Jadi Mac McClung Entertaining the crowd Gila banget sih hari ini Dia electrifying Dengan Nuluk Behind the back pass Beberapa kali tadi ada yang layupnya Cakep banget loh pokoknya Oh my god Mac McClung harus ada di NBA sih Karena dia adalah fan favorite Man Everybody love him Tadi gue pun juga sempet ngobrol sebentar Emang Mac McClung Gue bilang I'm rooting for you man Gue bilang gitu Dia deh seneng banget Terus ngomong gitu Mac McClung 22 poin nih Seinget gue 22 poin 6 asis hari ini Untuk Golden State Warriors Out Man Gue berdoa banget sih I'm praying that he will make Somebody squat lah Somebody's roster That will be really really nice So Dub Nation You should be happy with your team With your summer league team juga Mereka akhirnya bisa menang hari ini But yeah That's time off for today Hari ini kelasnya itu dulu Ditunggu semua untuk komennya And jangan lupa untuk kasih like juga And once again Thank you guys for watching And I'll see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax